Halo bosku, ini ada Exavator Dosan 225 LCA ya Ini ada problem sil kreng sahab dan juga pulinya goyang ya Ini dalam setahun ini udah problem ini 3 kali ya Dan 2 kali kemarin pulinya dikencangkan Tapi cuma bertahan sekitar 2 bulan, 3 bulan dan goyang lagi Pada akhirnya ini yang ketiga ini Puli goyang dan juga silnya bocor ya Akhirnya kita bawa pulang ke garasi dan kita bongkar untuk pulinya Sekalian kita ganti untuk silnya dan kita menemukan ya Dan ini problemnya yang penyebab puli goyang dan juga sil bocor Ini adalah ini Ini ya, ini pulinya Ini harusnya locknya aja ya, ini lubang lock ya Tapi dia kemakan sampai setengah ya, setengah putaran Ini sampai kemakan setengah putaran 4 Pada akhirnya ini menyebabkan puli ini tidak bisa settle atau posisi diam ya Jadi dia bergerak seperti ini Jadi walaupun dikencangkan Di mur untuk kreng sahabnya dikencangkan Dia dalam berapa bulan pasti akan kembali goyang ya Dan goyang ini menyebabkan sil kreng sahabnya bocor Selain itu juga Karena pulinya goyang Ini jadi makan vanbel ya Ini vanbel untuk alternator dan ini vanbel Untuk AC nya Nah itu sama ya Dua ini vanbel ini tajam-tajam ya Ini karena Puli yang bergoyang tadi Dan ini nanti kita Kita lihat juga ini Sepi nya ya Ini sepi nya Ini sepi nya juga rusak Jadi nanti kita ganti sepi ini ganti Kemudian kita puli ini juga kita ganti AC aja Dan Mudah-mudahan dengan Digantinya puli Untuk problem Yang tadi saya sebutkan Yaitu puli goyang dan juga sil kreng sahabnya Teratasi ya Dan ini Kemungkinan besar pasti teratasi Karena memang problemnya Sudah ditemukan Problem seperti itu Jadi ini Penyebab tadi Puli goyang Dan juga sil kreng sahabnya Dan juga sil kreng sahabnya Karena pulinya ini Kemakan ya Loknya Tempat loknya kemakan Jadi dia Tidak bisa settle atau diam Oke Sampai ketemu di video lainnya Mari bosku Tidak bisa